Intro Selamat datang di channel Pojok Sejarah Kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai operasi Barbarossa Sejak awal penyerbuan ini, Jerman telah disadarkan bahwa lawan mereka kini lebih ngotot, ulet dan tak kenal menyerah Sangat kontras dengan musuh-musuh mereka yang berada di Eropa Barat Mereka bahkan bisa langsung merasakannya tepat saat operasi Barbarossa dimulai Ada sebuah benteng di kota Brest yang kini termasuk wilayah Belarusia yang dipertahankan mati-matian oleh tentara merah Pemerintah Soviet tak ragu menyebutnya sebagai Hero Fortress Saking heroiknya perlawanan yang diberikan, walau diserang tanpa peringatan serta dikepung dari berbagai arah Simak selengkapnya di video ini dan jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Agar tak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pojok Sejarah Inilah benteng Brest yang terletak di kota dengan nama yang sama Di sana pula Jerman dan Soviet menandatangani perjanjian Brest-Litovsk pada Maret 1918 23 tahun berselang, kota ini menjadi salah satu tempat yang paling pertama diserang oleh Jerman saat dimulainya operasi Barbarossa Infantri serta artileri Jerman menyerangnya secara tiba-tiba pada 22 Juni 1941 pukul 4 dini hari Tanpa peringatan sama sekali Sebagai informasi, letak kota Brest yang sebelumnya berada di Polandia ini menjadi perbatasan Soviet dengan Jerman Setelah keduanya membagi dua Polandia saat awal Perang Dunia II Untuk tugas ini, Jerman mengerahkan Divisi Infantri ke-45, pimpinan Letnan General Fritz Schlipper Ia bagian dari grup tentara tengah yang dikomandoi oleh Marsikal Fedor von Bock Jumlahnya mencapai 17.000 orang tetapi tak dilengkapi dengan tank Sementara pasukan yang menjaga benteng Brest berjumlah hampir 9.000 orang Termasuk unit NKVD yang bertugas mengawasi perbatasan Serangan yang mendadak membuat tentara merah yang terkejut tak bisa membangun pertahanan yang solid Namun perlawanan tetap diberikan Mereka berjuang semampunya Di tengah keterbatasan serta dalam keadaan terdesak Mereka tetap menolak menyerah begitu saja pada Jerman Prajurit Soviet tak lantas menyerah Buktinya dalam sehari Jerman telah kehilangan 281 serdadunya Tanpa dukungan tank, kengototan pihak yang bertahan adalah kendala terbesar dari Wermah Tetapi setelah berhari-hari bertarung Mereka sadar bahwa mustahil mengharapkan bala bantuan Sementara mereka terisolir sehingga peluang untuk melarikan diri pun hampir tak ada Sejak awal, kota Brest serta sejumlah titik strategis lainnya telah dikuasai oleh Jerman Hanya benteng tersebut saja yang masih belum bisa direbut Rencana Schlieffer untuk menaklukannya hanya dalam waktu tempo satu hari ternyata gagal Pertempuran bahkan berlangsung sampai seminggu lamanya Korban tewas dari kedua belah pihak terus bertambah Jerman begitu frustrasi Dan juga Soviet yang tak punya pilihan lain selain terus melawan Berhari-hari bertempur membuat Soviet kelelahan juga Kelaparan, kehausan, amunisi yang makin menipis serta terus terdesak Jerman yang habis kesabaran akhirnya pada 29 Juni mengerahkan pesawat Luftwaffe Untuk memborbardir sisi timur benteng yang masih belum bisa direbut Pemboman itu terpaksa membuat sisa tentara Soviet lainnya untuk menyerah Secara keseluruhan, Soviet kehilangan 2 ribuan serda dunia yang tewas Dan 6.800 lainnya tertangkap Sementara korban di pihak Jerman berjumlah 429 jiwa Karena dikhawatirkan masih ada segelintir prajurit Soviet yang belum menyerah Penjagaan pada Hitler dan Mussolini dilakukan sangat ketat Saat keduanya mengunjungi benteng beres tersebut pada Agustus 1941 Perlawanan gigih mereka terdengar juga sampai ke Moskow Para petinggi pemerintah memuji setinggi langit atas upaya mereka Dalam buku resmi sejarah Soviet terutama mengenai perang patriotik besar Momen pengapungan benteng ini pasti disinggung Contohnya seperti di dalam buku Outline History of the Soviet Union Terbitan tahun 1960 ini Di halaman 335, peristiwa tersebut disinggung dengan penuh kata-kata pujian Sebagai bentuk apresiasi dan pengorbanan atas perjuangannya Kisah heroik di sana pernah difilmkan oleh sinias Belarusia dan Prusia pada tahun 2010 Dengan judul Fortress of War Ia mengambil sudut pandang seorang anak yang bertugas di unit musik Di kompleks tersebut kini dibangun beberapa bangunan serta monumen-monumen Untuk memperingati peristiwa di tahun 1941 tersebut Beberapa di antaranya adalah sebuah gereja Kristen Ortodoks Obelisk, patung kepala dan batu yang diukir sedemikian rupa Sehingga berbentuk bintang Ada juga patung seorang prajurit yang digambarkan tengah kehausan Dan hendak mengambil air dengan menggunakan helmnya Sebagai catatan, invasi Jerman di bulan Juni ini bertepatan dengan musim panas Sehingga suhu sangat menyengat Namun yang paling menyedot perhatian ialah patung kepala yang terbuat dari batu Dan berukuran cukup besar ini Ini dikarenakan sebuah media ternama internasional Pernah memasukkan patung ini ke daftar monumen terjelek sedunia Sontak saja publik Rusia dan Belarusia marah Hingga media tersebut akhirnya menarik kembali beritanya Pemerintah Belarusia merawat situs sejarah tersebut dengan baik Bahkan terdapat pasukan penjaga khusus yang ditempatkan di sana Hingga kini benteng tersebut masih kokoh berdiri Dan temboknya yang di berondong peluru masih terlihat dengan jelas Menggambarkan betapa ganasnya pertempuran tersebut Itulah sekilas mengenai pertempuran di benteng breast ini Di video berikutnya admin akan membahas salah satu fragment atau seri kontroversial Dari operasi typhoon yang merupakan lanjutan dari operasi barbarossa Bila suka dan dirasa bermanfaat Klik subscribe dan aktifkan notifikasinya Tonton juga video-video dari proyek sejarah lainnya Yang jumlahnya sudah hampir mencapai 90 buah Terima kasih dan sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax